Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Ikhwanifiddin rahimakumullah InsyaAllah pada Kesempatan kali ini Kita akan mencoba Membahas tentang Ilmu Mustalahul hadis kadangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Husaymin rahimahullah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dengan membawa petunjuk Dan agama yang benar Untuk dibenarkan di atas semua agama Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran dan Sunnah Kepada beliau Untuk menjelaskan kepada umat manusia Ajaran yang telah Diterunkan kepada mereka Agar mereka mau berfikir Sehingga bisa mendapatkan Petunjuk dan Keberuntungan Dengan demikian Al-Quran dan hadis Merupakan dua fondasi pokok Yang menjadi dasar Tegaknya hujah Allah Atas semua hambanya Keduanya juga menjadi Asas berbagai hukum Akidah dan amaliyah Baik yang diwajibkan Maupun yang dilarang Seorang yang berdalil dengan Ayat Al-Quran Cukup melakukan Satu kali penelitian Untuk menjamin Kebesahan Pendalilannya Ia cukup meneliti Indikasi yang ditunjukkan oleh Nas Atau dalil tersebut Terhadap suatu hukum Tertentu Ia tak perlu meneliti Sanat Al-Quran Karena kebesahan Al-Quran Telah pasti Secara qod'i Atau Tanpa ragu Serta lafaz Dan maknanya Telah didukil Secara mutawatir Allah SWT Menjelaskan Inna nahnu Nazalna zikrah Wa inna Lahulahafizun Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan sesungguhnya Kamilah yang Memeliharanya Sementara itu Orang yang Berdalil dengan hadis Memerlukan Dua kali penelitian Yang pertama adalah Meneliti Validitas Kebesahan Hadis tersebut Apakah berasal Dari nabi Ataukah bukan Hal ini Dilakukan Karena Tidak semua hadis Yang dinisbahkan Kepada nabi Berderajat Sohih Yang kedua Meneliti Indikasi hukum Yang ditunjukkan Oleh hadis tersebut Langkah pertama Yang disebutkan Membutuhkan Berbagai kaedah Dan hukum Yang dapat Membedakan Kebesahan Setiap hadis Yang dinisbahkan Kepada nabi Manakah Diantara hadis tersebut Yang dapat Diterima Atau ditolak Dan para ulama Telah melakukan Hal tersebut Dan menamakannya Dengan ilmu Mustalahul hadis Baik Sekarang kita Masuk pada Definisi ilmu Mustalahul hadis Mustalahul hadis Adalah Sebuah Disiplin Ilmu Untuk Mengetahui Keadaan Seorang rawi Dan kebesahan Riwayat Yang ia bawa Apakah dapat Diterima Atau ditolak Kemudian Faidah Mempelajarinya Faidahnya adalah Mempelajari Ilmu Mustalahul hadis Yaitu Kita dapat Mengetahui Rawi Dan Riwayat Mana Yang dapat Diterima Dan ditolak Artinya Kita mampu Membedakan Perawi Atau orang yang Menyampaikan Hadis Apakah Riwayatnya Dapat diterima Ataukah Ditolak Demikianlah Kesihatan kali ini InsyaAllah Kita sambung Pada pertemuan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh